Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to my channel Jangan lupa Like, Share, Comment, dan Subscribe Halo pada kesempatan kali ini Saya akan bercerita tentang Anak saya Anak keempat saya yang kebetulan adalah cewek Semua tahu bahwa Anak saya itu Tiga cowok Kemudian yang terakhir adalah cewek Bagaimana kisahnya Kita akan simak Bersama-sama Waktu itu Kita berencana Saya dengan suami berencana untuk Program anak keempat Memang ada rencana Untuk program anak keempat Agar cewek Waktu itu anak ketiga Baru berumur satu tahun Tapi Kami memutuskan untuk Mulai program anak keempat Itu ya Nah di tengah perjalanan Waktu sudah mulai Ke dokter SPOG Beberapa kali Itu kami Memutuskan untuk Tidak jadi Melanjutkan program Karena melihat Karena melihat anak Yang nomor tiga itu Masih kecil Baru satu tahun Akhirnya Segala yang disarankan oleh dokter Kami laksanakan berkebalikan Supaya tidak jadi Anak keempat Memang program ini Dilaksanakan berdua Saya dengan Suami Seiring berjalannya Waktu Ternyata Semakin ke sini Saya semakin Nyadari bahwa Saya kok Ternyata tidak Pernah hate Akhirnya Setelah test pack Setelah test pack Ternyata positif Setelah positif Langsung Periksa ke SPOG Dan Sudah ada Ternyata Sudah ada tujuh minggu Nah itu Berawan dari Ceritanya begitu Mengapa Bisa dapat Anak cewek Memang ada Program Untuk Mempunyai Anak cewek Sudah program Tapi di tengah jalan Memutuskan Tidak melanjutkan Melihat Anak ketiga kami Yang Masih sangat kecil Seperti itu Seiring berjalannya Waktu Karena sudah Terjadi tujuh minggu Ya sudah Pasal saja Ini tidak tahu Ini cewek apa cowok Yang penting Jalan saja Tampilannya dengan Sebaik-baiknya Meskipun banyak drama Begitu ya Malahan Anak keempat ini Juga ada drama Setelah Melahirkan Itu kena Baby blues Selama saya Setelah di USG Sekitar 4-5 Bulan Itu sudah Ketahuan Bahwa anaknya cewek Setiap Ditanya orang Juga saya bilang Ya anaknya cewek Berdasarkan USG Tapi Saya tidak berani Bersepekulasi Sebelum Anaknya lahir Karena Seperti contoh Teman saya Sama-sama Hamil Selisih Satu bulan Itu USG-nya cewek Lahirnya cowok Jadi saya tidak akan Takabur dulu Untuk Kewatakan bahwa Anak saya itu Adalah Cewek Seiring berjalannya Waktu Ternyata Alhamdulillah Memang diberi Sampai lahir Anaknya cewek Jadi memang Pamukas Setelah saya Anaknya cowok 3 Kemudian anak cewek Kemudian kami Untuk Kami memutuskan Untuk Selesai saja Programnya Demikian cerita Tentang Kelahiran Anak keempat Kami yang Cewek Yang Sangat Membahagiakan Seluruh orang Seluruh netizen Sampai terharu Semoga Memberi Manfaat Assalamualaikum Ini foto Penampakan Anak saya Dari lahir Umur Beberapa hari Sampai Potong Rambut Pertama Selanjutnya Ini foto Berenam Setelah Anak saya Anak cewek Saya Umur 6 bulan Foto Berenam Di studio If you If you